Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang Islam ya Pertanyaannya mungkin teman-teman bisa menjelaskan ke saya Teman-teman melakukan ibadah sholat 5 waktu setiap hari Di dalam sholatnya itu teman-teman selalu meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad Beserta keluarganya dan juga para sahabatnya Viral di media sosial ada seorang Kristen yang mempermasalahkan tentang sholat kepada Nabi Muhammad Dan juga tentang masalah kenapa Nabi Muhammad bisa memberi syafaat di hari kiamat gelap Teman-teman melakukan ibadah sholat 5 waktu setiap hari Jadi di dalam sholatnya itu teman-teman selalu meminta keselamatan untuk Nabi Muhammad Beserta keluarganya dan juga para sahabatnya Jadi poin yang pertama Pria ini mengatakan dalam satu cuplikan video Mengapa kita sebagai umat Islam ketika sholat 5 waktu kita selalu bersolawat Atau mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang kerap sekali dipertanyakan oleh orang-orang Kristen di luar sana Jadi sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dari misionaris tersebut Terkait tentang mengapa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Tentang perintah untuk bersolawat kepada Nabi yang berbunyi Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yang bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersolawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Kemudian banyak juga keutamaan-keutamaan tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW Di antaranya adalah Yang pertama mendapatkan pahala 10 kali lipat Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan Bahwa umat muslim yang memperbanyak amalan membaca salawat Nabi akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali Hadis riwayat muslim Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai Yang kedua mendapat syafaat Rasulullah SAW Membaca salawat juga dapat membantu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Syafaat dalam hal ini adalah pertolongan Dimana pada kehidupan akhirat nanti Hanyalah orang-orang beriman yang akan mendapatkan pertolongan Rasulullah Dari berbagai kesulitan yang harus dijalani di hari akhir atau hari kiamat Maka dengan memperbanyak amalan salawat Insya Allah kita mendapatkan pertolongan Rasulullah dengan lebih mudah Yang ketiga mendapat sambutan salawat dari Rasulullah SAW Manfaat keutamaan membaca salawat berikutnya Iaitu akan mendapatkan sambutan salawat dari Rasulullah Setiap umat muslim yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Maka beliau sendiri akan menyambut dengan bersolawat untuknya Bukan hanya itu Orang yang bersolawat untuk Nabi juga akan dicatat sebagai 10 kebaikan Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani Dari sahabat Anas bin Malik dikatakan Siapa yang bersolawat untukku Maka salawat itu akan sampai padaku Dan aku akan bersolawat untuknya Dan baginya akan dicatat 10 kebaikan Manfaat keutamaan membaca salawat Nabi Muhammad SAW Yang terakhir yaitu mengalirkan berkah Umat muslim yang bersolawat untuk Nabi Maka akan termasuk golongan manusia yang paling utama di sisinya Bukan hanya itu Allah juga akan mengalirkan keberkahan dan kebaikan Bagi siapa saja yang bersolawat pada Rasul utusan Allah Bahkan keberkahan tersebut akan terus mengalir hingga anak dan cucunya Pertanyaan yang kedua Kenapa Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada umatnya? Karena keistimewaan Nabi Muhammadlah yang menjadi Satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat Tak lepas dari keluhuran akhlak dan perjuangan dakwahnya yang tuntas Sebab jika dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya Dakwah Rasulullah SAW sangatlah sempurna di tengah lingkungan masyarakat jahiliya Sementara jika menelisir perjalanan dakwah para Nabi-Nabi terdahulu Maka perbandingan perjalanan dakwah Nabi Muhammad jelas jauh lebih tinggi Misalnya Nabi Adam tak bisa memberikan syafaat karena beliau berasa bahwa akibat kesalahannya melanggar perintah Allah di surga Sehingga beliau diturunkan ke muka bumi Selanjutnya pada Nabi Nuh AS Setelah berdakwah selama 950 tahun Nabi Nuh hanya mampu mengajak sekitar 80 orang saja yang mempercayai risalahnya Begitu juga dengan Nabi Musa yang akhirnya didurhakai oleh umat Yahudi yang dibelanya Hadapun Rasulullah SAW menjalani sejumlah rintangan dakwah yang tak mudah Namun demikian rintangan demi rintangan tersebut mampu dilalui Dan dengan baiknya Nabi berhasil menancapkan nilai luhur akhlak Istimewanya nilai-nilai dari ajaran Islam mengenai akhlak itu berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman Hanya sekian dulu Lebih dan kurang kami mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh